Untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajar bentar Sekarang kita akan belajar OBS Studio mengenai format file video apa yang harus kalian pilih Jika kalian pergi ke pengaturan Output Di sini pada bagian recording format kalian akan menemukan 6 format file video Tentunya jika kalian sedang mengaktifkan atau menjalankan OBS Studio Kalian tidak akan bisa melihat format apa saja itu Jadi kita akan melihat pada gambar Di sini pada bagian recording format kalian akan menemukan format FLV, MP4, MOVE, MKV, TS, dan M3UE Di sini kita sudah memiliki contohnya Sekarang kita buka media player Kalian bisa memainkan video dengan cara drag and drop FLV MP4, MOVE, MKV, TSPILE, Jika kalian memainkan TS file Seperti yang kalian lihat Ketika kalian memilih durasi Akan terdapat kelambatan Video tidak akan berjalan Tetapi jika kalian langsung memainkan video tersebut Video akan langsung berjalan Jadi Hanya ketika kalian memilih durasi Maka video tidak akan langsung berjalan Tetapi Jika kalian memilih M3UE Di sini Setelah file format M3UE Kalian akan menemukan Banyak format TS Jika kalian memainkannya Seperti ini Tentunya kalian bisa melihat Durasinya hanya 8 detik Untuk file Tipe M3UE Ini adalah bagian 1 video Tentunya kalian bisa melihat Di sini Ini adalah nomornya 39 Dan yang paling bawah Mulai dari 0 Ini adalah urutan video Urutan video dari 0 sampai 6 Jadi jika kalian memainkan video Yang bertipekan file M3UE Seperti ini Seperti yang kalian lihat Durasinya sangat panjang Jadi dari sini Ini hanya tipe file M3UE Yang berbeda Yang berbeda Yaitu Satu format File video Membuat banyak Format atau bagian dari video Tentunya ketika kalian Mengedit video Dengan aplikasi edit apapun Kita drag and drop Jika kalian melihat Ketika kalian Bebun Ketika kalian Tentunya dari sini kalian bisa melihat Kita ulangi Hanya tipe file format TS dan M3UX saja Yang mengalami masalah ketika kalian baru pertama kali memilih durasi video Jadi apa format yang paling cocok untuk rekaman OBS Studio? Tentunya jika kalian memilih format MP4 Akan terdapat pemberitahuan file tersebut tidak akan bisa kalian pulihkan Jika terjadi BSOD, mati listrik, dan sebagainya Begitu pula dengan format MOVE Sedangkan jika kalian memilih format FLV Format FLV ini tidak mendukung multiple audio track atau rekaman dengan suara banyak Yang bisa kalian temukan di audio di sini Sedangkan jika kalian memilih TS Seperti sebelumnya, format TS lambat di awal Selain itu, memiliki format video yang lama tidak cocok untuk kalian edit Kecuali kalian convert terlebih dahulu ke format MP4 Selain itu, format TS digunakan untuk broadcast Selanjutnya, format M3UX paling tidak disarankan karena file kalian akan terbagi-bagi Jika kalian mencari pada mesin pencari, file M3UX adalah dasar untuk format HTTP Live Streaming Yang dikembangkan oleh Apple untuk melakukan streaming video dan radio ke perangkat iOS Jadi, format yang paling disarankan untuk rekaman OBS adalah MKV Kenapa? Karena format MKV mendukung rekaman suara banyak Dan juga tidak perlu proses untuk menyelesaikan rekaman Itu adalah perbedaan 6 format yang ada di OBS Studio Kita sedih pelajaran kita Terima kasih